Dinas Pariwisata Kabupaten Dinas Pariwisata Kabupaten Dinas Pariwisata Kabupaten yang luar tahu bahwa dimenungkul era potensi seperti ini. Oleh karena itu dibutuhkan promosi. Promosi ini berbagai hal yang harus kita lakukan, baik promosi yang sifatnya informatif, melalui media dan sebagainya, maupun promosi yang sifatnya pagelaran dan festival. Kalau kita bicara masalah promosi melalui pagelaran festival, selama ini berbagai hal yang kita lakukan terkait dengan itu, tahun-tahun kemarin kita sudah melakukan seperti Manakara Fair, Manakara Food Carnival, termasuk festival Kerampuang, kemudian setiap tahun kemarin ada festival Sanderes, walaupun gak benya provinsi tapi kami terlibat di dalamnya. Kemudian tahun kemarin ini kami menguju sebagai penerima, finish, dan tanggung jawab itu kami lakukan. Kemudian ada hal lain yang kemarin yang sifatnya skop nasional ini, yang kami lakukan adalah festival Meradika Menuju. sebuah persentangan budaya yang luangsanya nasional. Kenapa luangsanya nasional? Karena kami menghadirkan sekitar 90 kerajaan di Menuju ini. Sekitar 90 kerajaan. Dan ini baru pertama kali dilakukan di area Sulawesi Barat. Dan festival budaya ini adalah bagian dari payut kita, bagaimana kita memperkenalkan budaya Menuju, bagaimana kita memperkenalkan potensi yang kita miliki di Menuju ini, bukan hanya potensi para wisatanya, tapi potensi-potensi lain. Sehingga ada berbagai ekspor-spor kegiatan yang kami lakukan, termasuk memperkenalkan destinasi Kerampuan, dan seluruh raja-raja yang kami bawa ke sana, sebagai gambaran mereka bahwa Menuju ini punya potensi. Dan mereka melihat ini, siapa tahu mereka tertarik, ya ada di antara mereka yang memiliki kolej atau sahabat pengembangan pariwisata, pasalannya negara menanam prestasi di sini. Kemudian hal-hal lain yang harus kita lakukan, bagaimana pengembangan-pengembangan promosi-promosi wisata budaya yang kita miliki. Saat ini kita telah memiliki satu museum, yang selama ini mungkin belum pernah kita dengar di Kabupaten Memuju ini. Nah, hal yang sangat mengeberakan setelah kami kelola di museum, seluruh benda-benda pusaka yang punya nilai sejarah, yang dimiliki oleh Raja Memuju, dalam hal ini yang mulia, hal yang dimaksud dari mereka meminjamkan, atau segerus menempatkan benda-benda berharga mereka raja ini ke museum itu. Jadi, bagi siapa saja yang mungkin menyaksikan beberapa benda-benda pusaka, peninggalan Raja Maubio terlahuruh, ya itu ada di sana. Ada meriam, ada keris-keris pusaka, ada benda-benda pusaka lainnya yang dikembangkan di museum ini. Ini bagian dari payah kita berulang, kita melestarikan berbahaya, sehingga musim ini bisa menggembangkan masa lalu ke Kabupaten Memuju. di daerah kemudian. Itu kapan mulai dioperasikan musimnya? Saya ingin, misalnya musim sudah terbuka. Sudah terbuka, kemudian sudah dibolehkan? Ya, sudah lebih sering kesana, tapi di masa pandemi COVID ini, ya mungkin karena ada juga percobaan besar yang harus kita terapkan, sehingga lebih jaduk ke daerah seperti musim tertutup, padahal kami buka. Ya mencatatkan, itu tadi, dapat kita merakam untuk kesehatan. Jadi musim ini, insya Allah ini, karena dalam waktu dekat juga ini, destinasi akhir-akhir masyarakat yang telah kami bangun kemarin ini, mungkin secara resmi akan kita launching, sehingga seberpastilitas pecah yang harus kita adakan di sana, seperti operasional itu, bagaimana destinasi ini bisa memberikan kontribusi terhadap PAD, itu sudah kami boleh jalankan di sana. Bicara soal PAD, kita akan lebih mendalami, kira-kira target PAD destinasi, apa namanya, target PAD Dinas Berwisata Kabupaten Umunju, itu berapa? Ya. Memang sebenarnya, dari tahun ke tahun ini, target PAD tidak terlalu banyak. Karena memang, beberapa spot-spot destinasi, yang dikelola oleh komunitas daerah, masih terbatas. Yang pertama itu, rumah adat, kemudian, Pulau Karangkuang, kemudian perbandingan Sobdo, dan Alhamdulillah, akan bertambah lagi satu ini, karena sudah beroperasi RTB Kamasapi. dan sesuai kesempatan, bahwa target kami tahun ini, yang harus kami bekerja, baru sekitar sekitar 200 juta. Karena, itu dari target retribusi. Karena kalau, pajak-pajak hotel dan sebagainya, itu masuk di GW-nya, Dinas Pendapatan Daerah. seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan sebagainya, masuk di GW-nya, Dinas Pendapatan Daerah. Sementara kami, hanya memut, retribusi, destinasi yang kami kelola. Jadi, tahun ini, sekitar 200 jutaan, dan kemarin ini, agak tersendal, karena ada pandemi, padahal sudah, pengunjung masuk di rumah adat, sudah melewannya, karena kami juga, membangun kemitraan, kolaborasi dengan, eh, kafenal di sana, yang kami, anggap bahwa, itu akan bisa membuat, semua menjadi daya tarif, rumah adat, sehingga banyak pengunjung masuk, dan dirasa, memang efek, efek plominion yang sangat bagus, hanya kemarin, yang akan henti ini, karena, dengan adanya pandemi COVID. Jadi, kami juga akan berupaya, bagaimana, menggonjok PAD, dari sektor para wisata ini, tapi yang pasti, yang kan, kalau lah, hanya sekitar, hanya sekitar retribusi, retribusi, masuk di tempat-tempat wisata. Dan memang juga, kita sadari bahwa, minimnya ini, karena memang, harga satuan, kita masuk di, obi wisata kita ini, sangat murah, 2.000 rupiah, 2.000 rupiah. Oleh karena itu, kan, 2.000 rupiah, itu pun, masih banyak protest. 2.000 rupiah, masih banyak protest, masih banyak protest. 2.000 rupiah, masih banyak protest, di tempat-tempat lain, seperti di daerah, Bukannya juri berkuas, saya pernah masuk di musim seperti di balik, kita bayarkan 5 ribu Tapi bisa diprotes banget, ini juga bagaimana membangun kesadaran masyarakat ini Karena pada akhirnya pendapatan yang masuk ini juga akan kembali ke situ Jadi ada efek bagaimana siklus ini, uang masuk, ya kembali ke situ juga Semakin banyak PAD yang masuk di situ, semakin banyak hal-hal yang bisa kita lakukan Baik Pak, karena kita sudah berada di ujung program ini dan terima kasih banyak, sudah banyak berbincang dengan kita Tentang arah kebijakan, pengembangan perwisata di Kabupaten Bunguju Apa yang menjadi closing statement ini Bapak Kapal Adinas? Jadi closing statement saya ini, saya selalu mengatakan bahwa sukses itu bukan sesuatu kebetulan Dan bukan pula keberuntungan, tapi sukses itu adalah semua proses dari keberanian kita mengambil keputusan Kemudian keberanian kita bersikap, kemudian kita pandai memanfaatkan potensi diri dan kita selalu tepatkan setiap pilihan Itu, karena sukses itu adalah proses dan hasil akhir dari sebuah proses sangat ditugang oleh cara menjalankan proses itu Semakin bagus caranya, maka akan semakin bagus pula hasilnya Yang pernah berharap hasilnya bagus, kalau caranya tidak bagus, saya kira demikian Sangat luar biasa sekali closing statement dari Bapak Kepala Dinas yang sangat bijaksana ini Dan proses yang tepat mungkin sudah diambil oleh Kepala Dinas Perwisata Makanya dari proses yang baik itu kita menjaga proses yang baik Dalam hal menjaga kebersihan ketika berkunjung ke destinasi-destinasi wisata yang baik Biarkan mereka melakukan proses yang baik, kita juga ikut menjaganya Assalamualaikum Wr Wb